kali ini gua kedatangan seorang driver taksi online yang belum lama ini viral karena bapak yang satu ini nih menolong penumpangnya yang terkena serangan jantung dia bilang sama saya panur kita balik aja ya saya kayaknya gak bisa lanjutin nih gak bisa pak kalau balik saya bilang yang saya tahu tidak ada rumah sakit terdekat yang bisa bantu bapak terserah panur lah wah betul dengan kata terserah gas keluar tol masuk ke rumah sakit harapan kita gua harus nyelamatin orang ini satu supaya terhindar dari hal-hal yang negatif selamat datang di Mersroom kerja terus mati belakangan bersama gua Andri episode kali ini gua kedatangan seorang driver taksi online yang belum lama ini viral karena bapak yang satu ini menolong penumpangnya yang terkena serangan jantung Pak Nur Rahman apa kabar Pak selamat pagi selamat pagi thank you pak udah kesini pak oke makasih atas undangannya bapak kesini sambil ini pak menarik oh iya dong kan jeda waktu nya cukup lama tuh jam 10 saya biasa on itu kan jam 5 oh jam 5 pagi udah mulai on pak iya selesai solat subuh on tunggu sehari bisa berapa lama? eee eee sebetulnya sih tergantung ini aja ya eee mood kita kerja oh oke gitu ya jadi kalo memang harinya itu kita biasa jam 5 subuh hmm kalo udah rasa lelah hmm pulang oke jadi pokoknya kalo capek pulang harus pulang harus pulang disamping membahayakan diri sendiri hmm bisa bayar orang lain iya betul jadi kecelakaan iya usia juga gak harus dibohongin lah hmm hmm bapak sekarang usia berapa pak? saya kelahiran tahun 66 tahun 66 berarti tahun ini ya 58 iya lah 58 58 nah gini pak sebelum mau denger cerita bapak tentang ini ya kejadian yang bapak menyelamatkan penumpang itu pengen tau se..ini ya pak background sedikit cerita bapak nih denger-dengar bapak sebenernya ini dulu kerja manager ya? eee sebenernya gini posisi terakhir saya itu pegang use card nasional use card nasional mobil bekas ya mobil bekas di salah satu perusahaan multi finance hmm gitu jadi Desember resign saya mulai aktif di Januari Desember tahun 2023 oh berarti belum lama dong bapak? belum belum lama taksi online belum lama pensiun ini pensiun atau resign? resign 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 kenapa pak? eee satu dan lain hal lah oh yaudah oke terus memutuskan untuk ini coba ini mencoba-coba atau memang apa tuh atau gimana sih jadi driver taksi online ini untuk saat ini ya pekerjaan paling mudah yang bisa dilakukan oleh seorang pengangguran itu daftar jadi driver daftar jadi driver taksi online di taksi online oke berarti mobil ya bukan motor ini ya sesuai usia lah pak oke 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 berarti Januari langsung daftar langsung itu tuh gak lama langsung udah bisa nah sebenernya saya daftar driver online itu bukan baru pak oh bukan baru bukan baru oke sebelum saya dapat kerja di multi finance tersebut saya sudah jadi driver online oh tapi gak aktif maksudnya gak gak di aktif jadi pada saat saya ngantar seorang konsumen saya dapat apa ya oh ini kayaknya ini saya kenal nih bosnya saya hubungi dari situ prosesnya saya diterima sebagai karyawan untuk use car saya kerja tapi akun saya gak saya matiin oke jadi kayak buat sampingan lah ya enggak itu tidak dimatikan maksudnya tidak digunakan tapi tidak tidak aktif aja gak daftar lagi dong kan bisa akunnya gak dimatikan iya 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 yang penting akunnya masih aktif lah ya masih aktif saya bekerja satu tahun setengah resign karena akun saya masih aktif saya langsung on oke nah pas lagi itu kenapa bawa daftar akun taksi online driver taksi online kan masih kerja waktu itu tuh enggak itu itu saya udah gak setelah saya dari satu perusahaan saya resign perusahaan sebelum saya jadi use car nasional salah satu perusahaan BWMN nasional lah ya kita bilang ya di multi finance juga saya resign covid sebelum covid oh covid malah sebelum covid sebelum covid ya saya resign dari situ saya jadi kontraktor di pertamina hmm oke 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 setelah berjalan covid oke setelah berjalan covid sehingga pekerjaan saya yang jadi kontraktor pertamina itu terputus lah iya iya terputus nganggur itulah dasar saya daftar dari driver online driver online oke di saat hampir selesai masa covid oh berarti memang udah ada jeda lah sebenernya ya yang serta-merta dari 2023 resign terus januari baru enggak baru apply ya enggak oke iya 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 pengalaman menjadi seorang driver taksi online pak ya terus akhirnya kan belum lama ini orang-orang itu karena bapak nolongin penumpang pengen denger cerita langsung dari bapaknya nih kalau kita kan yang mersefem atau netizen kan baca ceritanya kan di ini ya di sosial media ya di tiktok di twitter di instagram programnya itu bapak waktu itu dapat penumpang ini di daerah mana pak jadi kejadiannya ini semua campur tangan Tuhan lah ya oke oke kenapa saya Jumat itu hampir enggak pernah sholat di luar oh oke karena pasti pulang pulang dulu pulang selesai itu Jumatan itu udah enggak menarik lagi oke tapi hari itu pada saat jam hampir jam sebelas saya otw pulang saya lewat pramuka sama ada masjid udah jam sebelas nih yaudah ini gue sholat sini aja deh takutnya gak sampai saya kan terima kasih saya sholat selesai sholat selesai sholat lupa nih begitu kita hidupin ap on on aplikasi masuk on aplikasi on saya pengen kalau bisa saya pulang gak gratis dong ada penumpang bisa diarahin ya kurangnya yang mau yang searah tujuan ya oke oke sebelum ngarahin sebelum saya arahin bunyi ini aplikasi ke Tangerang saya lihat lumayan nih lewat tol waktu tempuhnya juga gak gak lama ambil tunggu tadi bapak kan sholat di daerah pramuka Pramuka berarti ini penumpangnya gak jauh dari Pramuka? Grand Pramuka saya dari Grand Pramuka dapat orang asing oh orang asing orang asing oke oke nah bapak dengan argo yang cukup lumayan dengan tempuh yang jauh tapi waktu tempuh waktu tempuh sebentar karena tol gak macet ya gak macet oke saya ambil begitu saya turunin penumpang ke Tangerang itu turun saya mau pulang saya gak matiin berharap ada penumpang yang ke arah Bekasi oke berarti tapi udah diaktifin ya udah diaktifin yang buat ke arah Bekasi ya ya udah set to set tujuan masuklah Bapak ini jarak jemput sekitar 500 apa sementara sampai 1 kilo oh oke deket deket dari Tangerang berarti ini? ya dari Tangerang jemput saya sangat respect sama Bapak ini dari sekian banyak penumpang yang ya notabene ini anggap selalu matal sama driver ya Bapak ini respect oke kenapa saya bilang respect respectnya gimana itu? mungkin Bapak gak gak seperti Bapak ini juga lah kenapa saya bilangnya jarang lah saat saya sampai buka pintu apa sebutannya selamat sore Pak Nur oke tas sentuh kita di Sapa ya di Sapa ya di Sapa dia tahu kita dia seguh nama kita selamat sore Pak saya aja gak tahu nama Bapak itu bener loh emang di aplikasi gak ada nama Bapak? tapi kan kita gak gak perhatikan lah tapi orang ini kan kelihatan dia lihat nomor mobilnya dia tengok nama saya dia baca dia tegur selamat sore Pak Nur dia masuk oh ibu ikut Pak ikut nanti di suami istri pertama oh oke suami istri pertama tapi istri saya turun di apartemen depan ya Pak Nur kita musah nanti sepedikit oke pas gak apa-apa dua-dua juga orang yang respect lah ibunya numpang ya Pak enak kan ijin lu kan itu hak dia si antar dia kita apartemennya kita masuk Bu gak usah Pak kalau masuk Bapak akan betul-betul jauh betul-betul jauh biar parkir juga ya parkir-parkir juga gak usah saya di depan aja turun selesai ngantarlah Bapak ini mulai pembicaraan usia berapa pertama kali saya tanya tujuan kita ke Cawang kenapa? apa ini Pak? oh karena dia ramah saya buka pembicaraan tuh ajak ngobrol ya tapi kalau orang yang tidak mau dia ajak ngobrol beda dong iya tegur sapa kita juga kita diem kalau orang yang kita enggak mau kita ajak ngomong tadi kita langsung enak banget dia jawabnya nanti kepo amat lu selesai kita mau meeting Pak kebutuhan saya kemarin dari IKN odi dari IKN kontraktor-kontraktor waduh pos gede ini pakai jas pakai pin keren lah pokoknya dah cerita lah mengenai KM blablabla plus minusnya apa semua dia respect lah sama pembangunan IKN blablabla banyak usia ya kaya sambil bercanda Bapak umur berapa enam puluh Pak aku enam puluh aja kan kenapa ditambahin singkat-singkat aja nih Bapak usia segini masih hebat masih aktif ya kan masih bisa ya apalagi kegiatan Pak kebutuhan ini saya bilang kan ini juga ya blablabla bapak usia berapa pak saya 65 oh kesehatan Bapak dong seger bilang kan wadah bisa aja ya beda Pak Bapak masih hebat masih keren bisa menjalani aktivitas di luar kota tambah pembangunan blablabla nah terputus tuh hubungan sempet ening berarti sempet ening enggak ening sebentar ya telepon anaknya kayaknya papa nggak bisa ngelanjutin nih ngelanjutin perjalanan perjalanan dia mau meeting ya 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 di cawang itu kenapa Pak sakit blablabla semualah saya dengar lah Papa akan bawa obat di saku bapak minum aja taruh di bawah lidah dikeluarin tuh obatnya ini ya ini-ini-ini 500 gram miligram iya Pak taruh di bawah lidah ya waduh saya dengar obat ditaruh di bawah lidah mengeluh sakit saya kutipkan ada apa nih satu pasti jantung yang saya tahu selama ini kalau obat di bawah lidah itu jantung saya lihat ke belakang buset tuh muka udah pucat keringetan waduh berhenti omongan dia di HP tutup dia bilang sama saya Pandur kita balik aja ya Oke saya kayaknya nggak bisa ngelanjutin nih ini posisinya dimana Pak tol-tol sebelum keluar tol tomang Oke keluar tol tomang ya sebelum keluar tol tomang karena kalau saya nanti naik selesai Pak udah masuk ke dalam kota itu macet total pasti macet jam segitu satu ampe dua kilo lah sebelum keluar tol tomang nggak bisa Pak kalau balik saya bilang kenapa Pak satu macet dua yang saya tahu tidak ada rumah sakit terdekat yang bisa bantu Bapak terserah Pak Nur lah wah dua tunggu dalam kata terserah gas selesai kenapa di pikiran saya satu saya takut jadi sesuatu di mobil saya urusannya panjang pasti pasti urusannya lebih panjang kedua eh tahu sih zaman sekarang viral bos ya yang jelek satu Gojek driver yang bapak juga sendiri anak saya keluarga saya itu viral berarti pikiran-pikiran itu langsung tuh kepikiran-pikiran langsung dalam waktu itu ya dalam waktu itu gua harus nyelamatin orang ini satu supaya terhindar dari hal-hal yang negatif Oke 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 sampai lah luar tol luar tol masuk ke rumah sakit harapan kita rumah sakit harapan kita Oke Oke masak jantung kan masjid jantung tapi salah masuk saya masuknya ke rumah sakit harapan kita ibu dan anak Oh ya ya tapi satu kompleks saya nggak tahu kan ya 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 kemana nih gua bawa set saya tanya tuh sama OB ya depan itu ada OB depan tangga itu saya mukul masaknya jantung dimana UGD Oh saya tanya Pak Pak putar gila di depan UGD itu kan ada space parkir tuh ya 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 tuh ambulan tuh apa saya masuk antepam tegur Pak saya bawa pasien saya respect sekali sama startup ini dia bawa kosi roda langsung untuk sigap dia tidak diminta dia kejat dia bawa kosi roda tuh bapaknya masih bisa turun sendiri ya oke oke karena saya posisi mobil saya kan masih disitu nggak bisa nih nggak boleh nih saya parkir dong parkir saya kejar lagi bapaknya mana bapaknya pulang saya sampai mana oke harusnya kan kalau orang bodoh mah udah gua sampein apa udah udah yaudahlah pulangkan tapi bapak masih ini ya ada niat untuk saya harus tahu harus tahu nih kondisi bapak ini dibantunya sampai dimana prosesnya seperti apa setelah aman nyaman saya baru bisa pulang setelah saya pastikan kalau bapak ini sudah bisa ditinggal atau perlu bantuan saya lagi keputusan akan dia ya ya setelah saya parkir setelah saya kejar saya lari saya kejar lagi di bapak bapak itu mukanya udah pucat dengan wajah yang kayak di silamak kuah bapak itu keringatnya wajah keringat jagung udah keluar semua udah nggak bersama bapak tapi saya minta pak saya minta nomor konteks kalau satu luar ke bapak ya nggak sih Deborah itu dokter oke dokter dia terdiri dokter anaknya dokter yang tadi di telpon itu anaknya itu anaknya itu dokter oke eh CWA bu saya driver gojek yang membawa bapak ke rumah sakit eh sebelumnya saya telepon dulu telepon oke telepon nggak diangkat mungkin lagi sibuk apa-apa saya nggak tahu CWA tapi sambil saya tanya ini bapak ini kemana nih ini sini nah yang kedua saya respect lagi sama resepsionis depan yang tanganin udah bapak tenang aja ini lagi kita tanganin bapak administrasi urus administrasinya ya saya ke administrasi dong ini bapak masih disini saya tanya ini saya kemana nih oh ini administrasinya sih oke pak satpamnya masih disitu tuh ini gimana prosesnya saya bilang oh bapak tenang aja kita lagi tanganin kita lagi buat administrasinya oke administrasinya seperti apa ini lagi urus BPJS nya pak buat si pasien bapak siapa saya driver gojek itu yang bawa saya oke oke udah bapak tenang aja bapak tunggu di luar oke oke saya tunggu keluar kan Bapak tulang ada udah dibawa nih sama resepsionis tadi ini ke dalam udah dicari kan nggak bisa masuk nggak boleh enggak boleh sudah ke dalam nggak ketemu gue balik lagi telpon cWA telepon diangkat Dikkat saya tanya bu saya driver yang tanding antara bapak ke rumah sakit harapan kita Oke Pak Bapak kondisi gimana sekarang? Saya gak tau Bu Tapi sudah ditangani oleh dokter Oke Oke kalau kayak gitu Udah gak apa-apa Izin Bu Bisa saya tinggal Atau saya tunggu sampai pihak keluarga datang Dia bilang Bapak boleh tinggal Karena kami lagi OTW Oke Selesai Oke Izin ya Bu Saya tinggal Tapi kalau apa-apa Ibu bisa telepon saya Saya telepon Saya tinggal Saya pulang Oke Oke dari situ Udah deh Udah dekat cawang kan Udah tol Udah lah gak usah pusing lah Balik arah Langsung tol langsung berkasih Pulang Itu udah mau Jam 4 jam 5 sore lah Jam 4 sore lah Pulang Jam Apa ya Jam 7 Atau jam 8 Terima kasih Pak Berkat bantuan Bapak Iya Papa saya Sudah ditangani dokter Informasi dokter itu memang harus segera Jika terlambat Gak tau kejadiannya seperti apa Papa dapat Serangan penyumbatan jantung total Oke Diambillah tindakan Yang mungkin tindakan itu diambil setelah keluarga jalan tangan Yang tangan tangan Blah-blah-blah Saya gak tau Oke Bu Salam saya buat Bapak Coba gak lakas sembuh Karena gak ada pemikiran apa-apa nih Bos Iya Oke Satu jam berikutnya WA lagi Punten Pak Ijin Kalau bisa berkenan Minta nomor rekeningnya Oke Berbagai bahan terima kasih kami Waduh Gue bilang ini repot nih Gue repot nih Gue discuss dulu tadi Gue gak setelah saya jawab Tidak saya jawab Discuss dulu Saya istri sama istri kan Gimana nih Lu minta gak? Enggak Bener gak minta? Enggak Lu ada Lu kalau gak kasih nomor rekening Enggak lu jawab Lu sombong Orang mau terima kasih Dengan cara apa? Dia kecewa loh Enggak usah berharap apa Enggak usah Biarin aja Tapi ingat Lu jawab Dikasih syukur Oke Besok saya jawab Oh besoknya Besoknya Bapak sempet pending Dibetan Jawab Alhamdulillah Ada rezeki disitu Selesai dong Gak ada komunikasi apa-apa lagi kan Bapak kira selesai nih ya Ternyata Hari Senin Ini kejadian hari Jumat tadi Jumat Jumat kan Berarti adalah Sabtu Minggu Senin ya Senin Senin viral Dinaikin sama dia Viral Selasa pagi Saya di WA nih sama bos saya Di Multifinance tadi Jadi meling Saya kan gak ngerti Tik Tok apa Saya gak bisa buka Oke Jawabnya oke Aduh Apa lagi Masuk lagi dari yang lain Dari yang sama Apaan sih nih Oke Jam 3 sore Sampai rumah nih Ada 3 orang yang ngabarin ini Ini apa Tiba-tiba Tiba-tiba lagi hari itu Lagi ini ya Lagi narik ya Narik Teru pagi Tanpa tahu ada apa yang terjadi di social media Itu hari Selasa dulu Selesai Sampai rumah Selasa Tetangga kan di depan rumah saya Ada saung gitu ya Tempat ada anak muda Ada ibu-ibu juga yang suka main Tik Tok kali ya Hel ini apa Apa tuh Wak Tiba-tiba lagi Oh Wak viral Wak Viral kenapa Ini view-nya nih Wak Sudah puluhan ribu katanya kan Wah ada apa ya Wak nolong orang sakit ya Sakit jantung Begini-begini Ingat Oh iya kemarin Baru Oh yang itu Bang ya Isis ada disitu Dia buka Temua Blah-blah Yaudah lah Sampai kayak gini Sampai Setelah selesai itu Saya dipanggil lah Sama Pia Gojek Dipanggil sama Gojek Hari apanya itu Hari Kan kemarin Tadi kan Selasa ya Bapak tahu Bapak viral itu Selasa Viralnya kan Senin Kamis ya kalau gak salah Oh Kamis Masih dalam minggu itu Masih dalam minggu itu Oke Saya ke kantor Gojek Di Ini Di Kemang Oh yang di Kemang Karena dapat sertifikat Sertifikat Penghargaan Driver jempolan Driver jempolan Jadi katanya sih Cuma dua tuh Sama Liam satu Ismail namanya Driver yang dulu Viral Karena bantu Waktu covid Iya Nah Dapatlah penghargaan Sama anda lah Sedikit Pemberian dari mereka Buat saya Rupiahnya Udah tuh Viral Dibuatlah Konten Bapak ada di konten Ada di konten Ada di konten Gue Jadi artis Dadah kan Viral lagi tuh Banyak yang nonton Teman-teman akhirnya Sampai keluar kota Teman-teman saya yang di daerah Dulu Kepada telepon Kok bapak jadi artis Oke Selesai semua Udah selesai urusan Dipanggillah Saya sama pihak Gojek lagi Oh dipanggil lagi nih Panggil lagi Oke Kemarin hari Kamis Kamis minggu kemarin Ya kemarin Kamis ya Kamis minggu kemarin Itu CEO Oke CEO nya langsung Bu Catherine sama Pak Pak Ibu Kibli apa Disitu Kalau gak salah Dalam acara Town hall nya Town hall meeting nya Mereka Iya Di lima negara Ada Singapura Vietnam Thailand India Kumpul tuh Di Pasaraya Lantai 7 Pasaraya Blok M ya Wah itu Itu saya Ya seperti ini Cerita Diselingin dengan Translate bahasa Inggris Karena ada Orang asing kan Tapi Kontennya Belum 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 disiarkan Apagaimana Karena itu kan Hasil mereka Oh Iya Saya ada Link nya saya dikasih Saya tonton Jadi 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 Kayak disitu Saya tuh Seperti apa ya Stand up comedy Jadinya Stand up comedy Jadi ketawa Mereka itu Jadi karena saya Apa ya Gak canggung lah Nasih Mereka seperti apa Terus harapannya Apa-apa Itu saya buat Senyaman mungkin Yang dengar Tapi ya Gaya anak muda Ngakaknya Dapatlah semua Sampai Saya appreciate juga Sama Inilah Gambaran Kerja happy Kerja Gaya kerja Anak muda Saya juga Sama CEO nya Begitu Apa ya Ya Membawahi Sekian ribu orang Usia masih muda Mereka Oke lah Sampai situ Saya Balik Di hubungi Sama e-commerce Bapak dikasih Jacket sama helm Ya Pas lagi Jadi gini Biar lebih aman Bukan Gojek itu kan Ada gokarnya Ada gojeknya Gojeknya Saya Gak bisa mewakili Kalau dia mau kasih saya apa Mobil dong Mobil ya Iya mobil dong Itu harapan kita Mobil baru Listrik itu kan Ya Itu Kita juga gak tau Tapi Kemarin juga dihubungi Sama pihak Dehatsu Astra Oke Dehatsu Astra Katanya Mengasih apresiasi Juga kepada saya Waktunya kapan Gak tau Oke Maka itu sama tuh Kos Gisih Mobil lah itu minimalnya Miniatur kan Bisa juga mobil ya Ya Miniatur emang mobil Tapi kan kita pengennya Mobil yang bisa dibawa dong Bisa kita setir Komennya disitu kan Sigra jadi surga Ada disitu komennya Sigra jadi surga Iya Di tangan panrahman Sigra menjadi surga Alhamdulillah Tapi gini pak Yang saya tanggup dari cerita bapak Sebenernya kan bapak juga Selain emang punya Konser dengan Bapak sendiri Dengan keluarga Tadi kan bapak juga bilang kan Ketika ada kejadian Yang bapak tadi tuh yang jadi penumpang itu Dia Bapak Wah ini kayak serangan jantung nih Bapak kan langsung Dalam otak bapak tuh Pikiran langsung cepet Mesti gimana-gimana-gimana Tapi yang saya salut Bapak gak pake babi-babi-babi Langsung nolongin dia Gitu loh Itu I don't know kok ya Itu jarang banget Apalagi zaman sekarang ya Saya temukan gitu loh Apalagi kalau misalnya konteksnya Driver taxi online ya Kalau buka social media Kebanyakan berita yang nongol Itu adalah kelakuan-kelakuan minus Justru Driver Pernah ada driver culik penumpang kan Nah itu juga Pernah kita juga Angkat tuh beritanya Lalu kalau gak drivernya marah-marah lah Atau kalau gak yang paling sering ditemukan adalah Drivernya Gak mau jemput Dia Dia gak mau cancel Pengennya penumpang yang cancel Atau kalau gak masuk ke mobil-mobilnya Itu bau rokok lah Kotor segala macem Bapak tuh memang Menurut saya jadi Anomali pak Jadinya ini Jadi anomali Walaupun sebenarnya Saya cukup miris juga Kalau nyebut ini anomali ya Karena sebenarnya sebagai manusia Itu yang sebenarnya harus kita lakukan Untuk menolong sesama kan Kalau ada orang kesulitan kan ya Bare minimum lah itu ya Iya bare minimum sebenarnya Tapi Karena Banyak berita-berita Kelakuan driver Taksi online Seperti itu Ketika bapak melakukan Tindakan Menyelamatkan penumpang ini Ini jadi sesuatu yang wow banget pak Jadi viral loh pak Iya kan pak Betul Tapi bapak Dari sisi bapak deh Yang selama ini Sehari-hari juga Jadi taksi driver online Kalau di lapangan Sebenarnya apa yang terjadi sih pak Atau mungkin bapak pernah Denger gak sih Cerita-cerita lain dari Sesama driver gitu Kenapa sih akhirnya kok Banyak driver Masuk berita Viral Tapi kok Yang jelek-jelek ya gitu loh Jadi Gini pak Kalau saya Saya sih nganggapnya gini pak ya Manusia itu sama Sifat menolong Setiap manusia itu Pasti ada kok Kesempatan ini Mungkin dapatnya ke saya Oke Oke Nah Mengenai berita miring Tentang driver Driver Taksi online Taksi online Sebenarnya yang viral itu Yang jelek Biasalah Jualan yang jelek itu Lebih gampang laku Dibanding Jualan yang baik Tapi bapak berbuat baik Laku pak Iya Anda kan ternyata beda Saya bilang tadi Nah Kalau jelek itu cepat Banyak pak Driver online itu Yang mungkin lebih baik dari saya Oke Mungkin pengabdiannya Terhadap Penumpang Banyak Tapi Ini kesempatan Dikasih kepada saya Di tangan orang Yang memviralkan saya Itu memang udah Apa ya Apa Ya jalannya Jalannya Gitu Kalau kita bilang Banyak Itu oknum pak Oke Itu oknum Driver-driver yang Tanda kutip Gak bener Kembali lagi pak Ketika Tadi yang bilang Cancel lah Si driver gak mau cancel Si penumpang gak mau cancel Satu dan lain hal Saya bilang Ya Tolong Kami driver juga Individu yang butuh Terhadap Penghasilan Tapi tolong Hargai kami Gitu loh Kita mau Jemput Mau pak Jemput pak Tapi lihat Jaraknya pak Rupiahnya Gak seberapa Jemput 4 kilo Antar 3 kilo Cuman 20 ribu 15 ribu pak Lebih jauh Lebih jauh Jemputnya Jadi Saya sih berharap ya Pihak aplikator Itu Tidak hanya Menghitung Jarak tempuh Mengantar Jarak tempuh Antar Iya Oke Kalau bisa kan udah dapet tuh Harganya ya Di aplikasi kan ya Kan itu berdasarkan Jarak tempuh Tapi Aplikator Tahu gak sih Sebenernya Jarak tempuh itu Variable Apa Variable-nya Terhadap Waktu Waktu tempuh Karena ada macet Iya Kalau itu Dikombinasi Antara Jarak tempuh Dan Waktu tempuh Saya rasa Konsumen juga Kita masih ingat Zaman dulu Kita tidak ada Taksi online Iya Taksi konvensional Mau macet kayak apa Happy gak sih Head driver Argonnya jalan Argonnya jalan Betul Kakinya pegal Ada obatnya Argonnya naik Bener gak Bensinnya keluar Diganti Sama argo tadi Sekarang kan gak Argonnya memang pak Disitu Sepuluh kilo Sekian ribu lah Dapatnya Kalinya Sepuluh kilo Yang mau kita jeput ini Begitu di dalam Perjalanan Mungkin gak 2 jam Bisa Bisa jadi kalau Jakarta Bisa banget Dan itu kejadian Dan itu sering dialami Enggak kita ambil Maaf nih Suspend Kalau gak diambil Suspend 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 Biasanya berapa lalu Setengah jam Oh setengah jam Satu jam Ya tergantung Itu ada salah satu ya Salah satu Aplikator Kalau yang kita Bebas milih Performa Nilai makan Enggak diambil Penghasilan berkurang Diambil Tapi ya gitu ya Makanya Saya sih Terlepas daripada Perang harga murah Saya sangat lebih setuju Perang itu seperti Bluebird Oke Tersebut lah Dia jual kenyamanan Dia jual keamanan Pernah gak sih Iklannya murah Gak pernah sih Gak ada Kempen mereka selalu itu Kejamanan Emang benar Kita gak tahu nih pak Belum ada survei Sebenarnya Konsumen itu Berapa persen yang Perlu keamanan Keamanan Kenyamanan Berapa perlu Murah Murah Oke Ya Kalau diadakan survei Saya gak yakin pak Semua itu maunya murah Apalagi Ya Kalau kita Lihat dari Aktivitas Jam kerja Jam lima subuh Sampai jam setengah Tujuh pagi itu Itu pasti orang kerja Orang kantoran Ya betul Sebagian dari mereka Gak butuh yang murah-murah amat kok pak Mereka butuh nyaman Kenapa Mereka mau kerja loh pak Mereka mau naik mobil yang nyaman Gak bau Mereka perlu driver yang Wangi Yang rapi Kenapa Karena ini menyangkut Mood kerja dia Gitu Setuju sih Setuju Kenapa dia pilih Kita sebut tadi Bulubut Kelihatan Bersih Pokoknya kita Kalau udah pesen Expect Taksi dan drivernya Udah pasti standar pelayanannya Kayak gitu ya Saya maunya nanti Kedepannya Aplikator-aplikator ini Perhatikan Kenyamanan Ya Mobil itu Bersih Wangi Pengemudinya juga rapi Ter Apa Semua Terintegrasi semua Baik data pribadi Si driver Di survei Seperti Kita bilang Belum tadi Nah Driver Driver online Mau pak Melakukan ini Mau Tapi Argo lu sesuaikan dong Supaya uangnya Lebihnya ini Buat gue cuci mobil Iya Pak Cuci mobil itu Paling murah Itu 40 ribu Iya 40 ribu 40 ribu 40 ribu itu Dia kalau dapat order Itu yang satu jam pak Sayang kan Iya Iya Bisa Dia tiap hari Mau ke Dorsmir Kenapa Apalagi hujan gini kan Kakek konsumen becek Naik ke karpet bau Iya Betul Betul Kasih Kedua Mungkin Driver tadi ini Enggak rapi Ya kita bilang Kita sebagai driver Sebenarnya harus ada diri juga Kayak bapak rapi nih Ke meja Saya selalu Saya selalu Sepatu Saya enggak mau Malu bos Saya tidak tahu Penumpang saya itu siapa Iya Betul Saya tidak tahu Penumpang saya itu siapa Iya kan Tiba-tiba Dapat orang yang Saya kenal baik Entah teman sekolah Entah teman kerja Entah teman kuliah Atau Saudaranya yang kenal saya Apa kata dia Buset Para amat lu Bener gak Iya betul Kita siapa Rapi itu Enggak perlu modal Bersih itu Enggak perlu modal Modalnya manis Betul Iya kan Pakai sabun Itu udah wangi Tapi kalau kita Apa ya Mencerminkan Orang itu Gini loh pak Kalau saya ya Kalau kita sudah Rapi pagi Mandi pagi Bersih pagi Moor kerja kita Pasti enak Karena fresh Fresh Nyaman deh di kita Baju ya pasti Ganti lah Pasti bagus Baru lah Yang ada kan Yang ada kan Yang ya Saya sih saya sering dengar Ada beberapa Konsumen yang ngeluh lah Gue Pak Gue tadi dapat Grave-grave banget Udah gak mandi berapa hari itu Jangan-jangan Itu kan kebiasaan Habit Itu habit lah Kalau dia sudah Nggak nyaman naik Gimana sih Kok lu nyaman Kenapa saya suka bawa Kenapa ya pak Saya suka bawa itu Jam lima subuh itu Setengah enam itu Pada Penumpangnya wangi Baru-baru mandi Mau ke kantor Itu Tapi ada sebagian kan Orang yang gak mau bangun pagi Driver Ya kan gak kebiasaan lah Ya betul Gitu Ya tapi memang itu pilihan Kalau itu kan emang pilihan bapak Tapi kan terlepas dari itu Bapak juga tadi sempat Highlight Tentang itu kan Tarif ya Ya tapi memang bener sih Permasalahannya dengan Cara sistem tarif seperti ini Kalau menurut saya Ya itu Memang tadi setuju banget Enggak memperhitungkan Jarak tempunya sih pak Karena Jakarta itu Apalagi kalau lagi jam Pulang kantor Sama jam Berangkat kantor Ya itu dia Sepuluh kilo Bisa dua jam Tadi aja saya kesini ya Kan kalau saya dari Sip TBC Matupang Kesini Laut Antasari Itu kan Jalannya menyempit ya Ada yang mau naik ke flyover Ada yang mau bawah Saya kan laut bawah kan Itu aja tadi pak Itu aja tadi Itu setengah jam sendiri Cuma berapa ratus meter Itu kan saya Membeli pribadi lah ya Tapi kalau yang tadi Bapak bilang Kalau terdeteksi online Emang kasian Akhirnya jadi buang waktu Itu Harganya 20 ribu Satu jam Bensinnya udah 100 liter 10 ribu Iya Gak nutuk sebenarnya Jadi Sorry Maaf Tolong Tolong konsumen Tolong banget Hargai driver Iya Iya Mereka Mereka jemput lu ke rumah loh Betul Betul Tapi ya gini Saya juga pengen ini juga ya Talk about Ini ya Penumpang ya Kadang-kadang Saya juga memperhatikan Gak menghargai driver Karena ini kali ya Merasa Merasa Gue kan bayar ya Yaudah dong Gue mau dilayani sebagai Raja gitu kan Jadi mentalnya mental majikan Berasa tuh Driver itu ya Anak buah gue Pembantu gue gitu loh Dan menurut saya Samtang siapa ya Kalau di saya Kalau mau saya geser sedikit konteks Misalnya kayak Saya lagi makan di restoran gitu ya Ada pelayan Bawain makanan nih Saya bayar memang Tapi saya tahu Pelayan ini datang Buat nganterin makanan buat saya Saya selalu berusaha untuk bilang Thank you ya Dianter Itu kayaknya Bare minimum gak sih Sebagai manusia Itu bare minimum Jadi gini pak Sekali lagi saya katakan ya Kita ini Krisis Say thank you Say thank you sama say sorry Say sorry Say thank you itu krisis pak Ada tiga pak Say thank you Say sorry Sama say Tolong help Kalau misalnya mau Minta sesuatu Saya Jadi gini Kita Pespek ke belakang Let's back ke belakang ya Di jamannya Kita beda ya Di jaman pendidikan saya Kita selalu disuruh Mengucapkan Say thank you Say sorry Selalu Di 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 Jamannya Saya Bapak boleh perhatikan lah Yang ke atas Bapak pasti selalu tuh Penumpang Yang suksesnya Pasti Makasih ya pak Coba anda muda Keluar aja udah gitu Kalau udah diantar Masuk juga men Masuk aja Tapi saya Karena saya driver Saya selalu ucapkan Selamat pagi Selamat siang Kita kesini ya Dia gak mau jawab Itu urusan lu Gue udah Kewajiban gue Tegur lu Menyampaikan Kalau tujuan kita Kesini benar Ya ntar Tapi kalau ada respon Kita komunikasi Kalau gak ada Gak ada respon Ya udah Jadi masalah nanti Jadi terlepas Dari edukasi Itu semua Saya gak tau ya Apa Menyangkut Dengan Tipe pendidikan kita sekarang Sampai tipe pendidikan kami dulu Iya Iya Jamannya tersebut Sudah berubah Saya juga Mau menyampaikan Ini ada kesempatan Saya bicara Saya Lihat Beban pendidikan kita Kalau saya dulu Saya dulu ya Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 SD itu Masuk Masuk Sekolah itu Kalau gak salah Itu jam 7.30 8 1.23 SD ya Jam 10 Sudah pulang Ya SD Ya ya SD awal-awal pulangnya Lebih cepat Betul Anak sekarang Pijam 4 Iya sih Bener sih Bener Ya Kapan dia bisa kenal Mama-mamanya Mama ibunya Kita dulu Enggak bos Jam segitu Anak umur segitu Yang saya tahu Butuh main Ya Setuju Bukan butuh belajar Orang tuanya bisa ajarin Gurunya udah ajarin Dia butuh Sosialisasi Dari usia segitu Dia butuh Sosialisasi Teman main Oke Setelah naik Kelas 4 Sampai kelas 6 Dia pulang Cuma jam 12 Bener gak? Ya bener Saya ngerasain pak Saya ngerasain juga Suatu pulang jam 12 Jam 12 Ada kesempatan kita Sosialisasi Kita bisa main bola Kalau yang muslim Dia bisa ngaji Anak sekarang Jam 4 Kapan dia mau main bola? Main putsal Kenapa? Karena gak ada lapangan Putsal mahal bos Sewa Kita dulu Buset Begitu hujan Woi Sedap Main hujan Hujan main bola Kenapa? Ternyata itu yang membuat ikatan Antara sesama teman Antara ikatan batin sama orang tua Dulu kita gimana? Laper pulang Jajang gak ada Sekarang anak mau jalan Pak Mau ke A Kasih dong Mau kesini Dulu gak pernah ada bos Waduh Ya mungkin Ya mungkin Ada orang yang Punya kemampuan Dia kasih jajat Tapi saya rasa sih Daman dulu kita gak ada tuh Betul Jadi Kita flashback ke belakang Kenapa sih Krisis Say thank you Di rumah kita ajari kok Sama anak Gak tau orang tua Yang ajarin Saya yakin Orang tua pasti ajarin Say thank you Itu Kalau saya tadi Flashback lagi ke Pak bilang tadi Kita pesan makan di restoran Kita bayar kok Kita Kenapa mesti ucapan Say thank you Ya Saya belajar dari Istri Saya kalau makan Satu keluarga Saya Anak saya dua Istri saya Itu selalu Makasih mbak Tau gak apa yang dilakukan setelah kami makan Istri saya beres-beres Bantu rapiin Dirapiin Bahkan ditaruh ke tempat pembuangan Yang disiakan Oleh Franchise Apa Restoran Restoran Kenapa Bisa kok Dan itu Ke anak saya Iya betul Itu kerjaan kecil loh Kita udah makan Apa sih Kita kumpulin Kan ada pembuangannya tuh Tapi kan Betul 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 Kayak gitu susah diterapin disini loh pak Padahal kalau kita Keluar negeri Masih jauh-jauh lah ya Ke Singapura ya Kalau kita makan di food court ya Kelar Nampan Piring itu kita mesti taruh sendiri loh Gak ada yang ngambilin Itulah dia kebiasaan istri Karena kan dia Pramugrari Istri bapak tuh dulu pramugrari Jadi Kebiasaan itu Kebiasaan baik dia tularkan Dan anak saya juga Ikut dong Karena kan dari kecil Diperlihatin Bukan di sulu Dikasih lihat Ada contoh ya Dikasih contoh Gitu Saya juga Saya selalu kerja Dulu waktu kecil Dan anak saya Saya bawa kerja Kita ini mau ngasih apa Nggak mau ngasih sesuatu ke Orang nggak mampu Kita naik mobil kan Kita bawa Kasih sana yuk Kita beli orang yang naik Perlu nggak kita Perlu kita pakanan dia Tapi praktek langsung Itu yang jarang Betul sih Kadang memang Kita tuh Kalau ingin menginspirasi orang ya Anak gitu ya Misalnya disini konteksnya Tanpa perlu kita ajarin Eh lu harus begini Kita perintahin Begini-begini Kita ajak dia Kita kasih lihat Kita sendiri yang Melakukan Buat mereka tuh Kerekam sama mereka Apalagi kalau lihat orang tua sendiri Oh Berarti gue harus kayak bapak gue nih Gue harus kayak ibu gue nih Kalau ada ini Belang thank you Itu tuh lebih kerekam buat mereka Dibandingin kita perintah Karena kalau perintah Sometimes ya Ada beberapa anak kan Jadinya resisten Apaan sih gue suruh-suruh Saya sih Saya lihat aja gini ya Anak milenial sekarang ya Lu jangan suruh dia deh Apa Pikirnya takut kurang baik buat kita Lu lakuin Dia mau kok Anak sekarang Saya sorry Lebih pintar ya Zaman dulu Saya bingung aja Lebih pintar kenapa Lebih kreatif lah Iya Tapi itu tadi Kan Kalau gak diajari Yang thank you Saya apa itu Yang saya tahu kan Sekarang tuh gak ada Yang namanya pendidikan moral Pancasila Moral Iya Udah gak ada Dulu namanya PMP PMP Ada yang diajarin kan Iya Sekarang kan hilang Gak ada tuh sobat Tata kerama Diajarin gak tentang Gak ada kan Gak ada Maksud saya tuh Tolonglah hal-hal yang Fundamental Itu dasar pak Pendidikan Karakter Itu dasar banget Yang akan bisa membuat Kedepan bangsa ini Mungkin lebih ramah Karena Budaya kita udah hampir habis pak Budaya sopan santu Itu setuju banget sih pak Ini Kalau saya pengen cerita Pengen cerita pak ya Saya sebenernya jadi miris juga nih Generasi yang Muda Gen Z ya kan Generasi Z ini ya Tanpa ingin Bikin Ini Nyamaratakan semua Gen Z kayak begitu Tapi Banyak dari Gen Z itu Akhirnya Tari kebapak bilang ya Tidak Tau bagaimana caranya Attitude yang Sopan Berkomunikasi Bersosialisasi Dengan Temen-temennya Atau mungkin yang lebih tua Generasinya dari mereka Sama ini juga pak Setelah teman cowok ya Banyak cowok itu pak Gak tau bagaimana caranya Treat cewek Mau deketin cewek nih Gimana caranya mendapatkan hati ceweknya Gak tau pak Bingung Malah jadi akhirnya jadi Kayak orang freak Nyebelin Ini contoh Ini contoh simple aja buat saya Misalnya ya Contoh saya Simple aja buat saya gini Eh simple gini deh Ceweknya mungkin Lebih ada duit lah ya Ceweknya punya mobil nih Ceweknya punya mobil Cowoknya belum punya mobil Ceweknya bisa nyetir Kalo saya Sebagai cowoknya Saya gak akan membiarkan Ceweknya nyetir Saya akan belajar Nyetir Supaya apa Saya nyetir Itu buat saya ya It's a basic manner Buat cowok Cowok yang bawa mobil Masa lu yang duduk di Kursi penumpang Membiarkan cewek lu Yang nyetir Dan lu gak ada Usaha sama sekali Ketika lu Let's say lu udah pacaran Bertahun-tahun Lu tetap membiarkan Cewek lu yang bawa Kan nyetir mobil Bisa dong Bisa Dimana Ada cara dong Lu untuk belajar Nyetir mobil dong Tapi gitu pak Saya akhirnya melihat Ya itu lah Sopan santun Bersosialisasi How to treat Woman As a woman gitu Lu pengen mendapatkan Wanita Lu as a queen ya Lu harus treat dia As a queen dong Jangan lu malah Suruh dia jadi Driver Lu yang duduk di sebelahnya Lu enak di anterin Dia yang markirin Lu tuh Lu udah tinggal Itu buat saya Come on man You can do better Than that Amat ikut lu cowok Come on man Jadi Kalau Dari case tadi ya Berarti diantara mereka ini Komunikasi kurang Betul Iya Iya Cewek Iya Treat dong Cowok lu Masa gue sih yang bawa mobil Iya Sampai lu pes-pes cowok lu sih sebenernya Iya kan Kak C bilang Gue gak bisa bawa Lu belajar dong Lu sampai kapan gue bawain lu Bener gak? Iya betul Proses untuk bisa bawa mobil itu Gak lama kok Lu dua hari bisa Iya Bener Bener Serius gak sih lu pacaran? Apalagi sekarang mobil pada metik ya Lebih gampang Lebih gampang Dapat dulu manual Setengah mampus Gue sejam Begak mobil Jalan Sejam Nah maksudnya Komunikasi lah Sama cewek lu Iya Kalau memang Lu gak bisa komunikasi Cowok bilang Kita menjalan Tapi gue gak mau main mobil Karena gue gak bisa main mobil Gue belajar dulu Abis itu Online dong Iya Bisa kok Bisa Betul Iya Betul Lu punya harga Cewek juga punya harga Betul Disitu letak kompeten kita Kita sebagai cowok Drive dong Harga diri dong Harga diri dong Coy Gimana sih Makanya saya bilang tadi Treatnya dia Mungkin Takut kehilangan ini cewek Atau si cewek juga Takut kehilangan ini cowok Sehingga dia pasrah Dia yang bawa mobil Saya gak tahu itu Tapi intinya Bisa aja ada case kayak begitu Betul sih Tapi intinya Inisiatif si cowok gak ada Iya betul Ini film apa ya Kingsman ya Ada quote bagus tuh Manners make it man Sebagai man ya Lu punya manners Meners gak satunya itu kan Lu treat cewek lu Gimana Lu treat dong Lu laki-laki Apa sih istilah sekarang Mau kondo ya Ger Mau kondo ya Gue kalau gue ya Kalau gue Gue malu banget Di mana cewek Beda kalau gue numpang Lan cerita Kalau numpang Misalnya temen nih Eh gue boleh Apalagi kalau misalnya dia ngajar Eh mau gak numpang Sekarang gue lewat Ya udahlah Atau apalagi Gue gak membicarakan bawa mobil Yaudah oke Ini ada yang kulah ngajar lagi bos Kalau itu Lebih parah lagi bos Si cewek Karena dia merasa rendah diri nih cowok Dia duduk di belakang Jadi beneran kayak sopir Iya kan Si cewek gimana-gimana Iya Iya Dia takut duduk-duduk Karena malu Karena dia kan numpang Iya betul Jadi Gue pernah Tau itu Dia Maksud Dia takut duduk berdampingan Karena mungkin level beda Dia duduk di belakang Lebih gila lagi ya Iya Iya Kalau temen saya lebih keren pak Temen saya tuh cewek ya Suami itu gak bisa nyetir Bisa nyetir Tapi suaminya at least punya inisiatif Gue mau bisa nyetir Gue bisa muli mobil Gue bisa bayarin driver sopir buat lu Itu masih lebih keren Itu lebih keren Itu bisa Itu bisa Itu oke lah Itu oke Tapi maksudnya ada inisiatif ya You let them Your woman Nyetir Iya kan Ya walaupun sebenernya cewek bisa nyetir Tapi kan Come on man Apalagi kalau lu punya duit ya Harusnya Gampang lah Cowok yang gak bisa nyetirin tadi Sudah kayak gitu Lu kena keras Lu cari duit Lu beli mobil Lu beli sopir Iya Iya bener 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 Tergantung mental Tapi orang belajar mobil gampang Metik tuh gampang Kayak main bom-bom kar Sebenernya Iya tinggal bawa Mungkin Orang bisa belajar itu Karena keterpaksaan Kadang karena situasi Kondisi Dia jadi Terpaksa Dia malu Kalau laki-laki gak punya malu Ya bodo Lu ngomong gue Berarti gak terlalu Nih cowok Itu kok yang ngomong Iya iya Berarti gini Pak Bapak Berarti sekarang Akan tetap menjadi Driver taksi online kah Atau Bapak sebenernya Ada plan Oh gue kayaknya Masih pengen kerja lagi nih Di kantor Atau apa Gimana Pak Kalau dari Bapak Sebenernya gini Pak Siapa sih yang gak pengen kerja Aktivitas Apalagi Belum tua-tua amat lah Masih produktif lah Masih sehat gini Masih produktif Tapi Sebelum kesempatan itu datang Lu duduk-duduk doang Ya enggak dong Otak lu beku Betul Otak lu beku Struk Marah-marah Duit kagak ada Lu mau bisa sama siapa Makan anak Enggak mungkin Anak masih bisa kita kasih Kebanggaan seorang tua itu Walaupun anaknya itu Gajinya gede Dia bisa kasih anak Aduh beda bos Beda banget bos Apapun alasannya Anak tetap anak Gue bapak lu Gue bisa kasih Lu kasih gue Orang tua dikasih sedih bos Ya beda ya Mungkin ada orang yang Yang mau rotin anaknya Lu gak kasih Anak-anak lu Kita Gue bisa cari makan sendiri Kalau bisa gue bantu Gue bantu lu Gitu loh Itu prinsip saya Wow Kalau ngeliat Ini ya Ngobrolan kita Hampir sejam ini Saya gak heran sih Kalau bapak Ya walaupun bapak Bapak tidak meniatkan Untuk viral ya Tadi ketika menolong penumpang Tadi Tapi memang bapak Memang punya Bapak punya value Dalam diri bapak sendiri Ya bapak juga Buat bapak Menolong orang ya Emang The bare minimum Bare minimum lah itu Beruat baik itu Hidup bare minimum Kenapa? Karena gini-gini Baliknya kan ke kita Anggap Yang sakit itu lu Coba kalau Mati gak? Ya mati Bener Kalau gak ada yang nolong Nah itu kan Semua tuh Berbalik lah Semua itu berbalik Apa yang lu buat Apa yang lu tanam Lu tua itu kok Keren mbak Thank you loh pak Buat sharingnya Itu Gue gak tau ya Buat mersefem atau siapapun Yang nonton podcast Episode kali ini ya Tapi kalau lu gak sampai Gak terinspirasi dari Pak Nur Rahman sih Lu keterlaluan sih At least ya Bare minimum Berbuat baik ya pak Berbuat baik Sama manusia Iya sih Iya 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 Anyway pak Kita punya ini sih pak Punya Ya sedikit inilah Hadiah buat bapak Kenang-kenangan lah Dari Kami Dari e-commerce Ya sekedarnya aja Ada sih pak Mana gitu Ada lagi gak Ada lagi gak Lu kasih kebawa Gimana gue ambil Ini pak Kita sih gak usah kasih banyak ya Tapi Ini buat bapak Semoga sih ini bisa Bantu bapak Untuk Ya Bapak bisa Untuk kehidupan sehari-hari Atau mungkin bapak pengen Operasional bapak Ini sekedarnya aja sih pak Saya tidak lihat Dan nilainya Ya Apresiasi itu Nilainya gak ternilai Oke Itu aja Terima kasih Tapi ini apresiasi Dari kami sih pak Karena bapak tuh Buat kami adalah Contoh orang yang bisa Menginspirasi Untuk berbuat baik Tanpa perlu Mengharapkan Adanya Imbalan ya Terima kasih Ini saya terima Semoga aja bermanfaat Buat saya dan keluarga Ya Yang penting bapak Tetap sehat pak ya Tetap sehat Ini juga kalau misalnya Ya mudah-mudahan Kalau bapak nanti Dalam waktu dekat Bisa dapat pekerjaan Kantoran lagi Amin Amin Saya sih doain itu sih pak Oke Thank you banget tapi pak Untuk sharingnya loh pak Terima kasih Atas apresiasi Buat saya ini Suatu kehormatan besar Bisa podcast di E-commerce Saya yang ini pak Saya yang terhormat loh Bapak mau kesini loh pak Makanya Saya bilang Kapanpun E-commerce manggil Kita siapkan waktu Kita bercandar ya lagi Oke Makasih 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 sama pak Oke kita close untuk episode kali ini Kita jumpa lagi di Mers Room Episode berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax